Halo semuanya, ketemu lagi sama Bella. Nah, Beka Rus Vlog sekarang udah ada lagi nih setelah sekian lama kita nggak nge-vlog. Kesempatan kali ini, Bella udah ada di kantor pos lalu Baya Pekanbaru yang merupakan salah satu pengawasan dari Baya Pekanbaru. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang proses pemeriksaan bareng kiriman. Mau tau selengkapnya? Ayo ikuti terus ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Krik-krik. Gimana ini? Selahir lah kali. Satu atap kami? Satu atap setiap hari. Iya bener. Kita lagi ulangi. Asna ini pemeriksa barang kiriman di kantor pos lalu Baya Pekanbaru. Nah terus nanti aku mau nanya-nanya sama Asna gimana prosedur pemeriksaan barang kiriman itu. Banyak banget kan orang suka, Apa sih udah unboxing duluan? Aku sih belum ada unboxing udah dibuka-buka dulu semarangan gitu kan. Nanti pasti tau kenapa alasannya dibuka-buka. Pertama masuk dari top truck yang warna-warna-warna depur. Jadi kan barang tuh pertama dari luar negeru gak langsung kesini nih. Jadi dia ke Pekanbaru dulu di Jakarta. Input dulu berapa jumlahnya segala macam. Terus baru tuh dari Jakarta ke sini dan ke daerah-daerah Pekanbaru gitu. Nah terus habis-sampai di Pekanbaru. Sama ongokosnya dulu diikut. Nama badang, nama penduduk. Nama badang, nama penduduknya. Jadi nih yang berdua sama dia. Nanti kalau udah baru ke kita. Baru ke Bajanawang. Baru ke Bajanawang. Baru ke Bajanawang. Karena kan disini ada Kinain ya. Ada Kinain dikacap. Jadi kalau bisa dikacap lu sama Kinain kan biasanya. Istilahkan sama Kinain. Nanti baru di X-ray tuh disini. Kinain tuh dicari terkotiknya. Kinain tuh masih ini. Misalnya kan. Kementerian juga ya. Menurutin memakai tepung. Ya karena di luar negeri kayak gitu kan. Karena misli fin. Apa di mana. Terus. Kalau udah sama Kinain. Nanti di X-ray. Dua. Habis X-ray udah. Nanti balik lagi ke orang kosnya. Group kita. Nanti kita itu. Barangnya itu. Kita menjalurkan dulu pertama. Mau dia jalan lebih hijau atau merah. Dari X-ray itu tadi ya. Dari X-ray itu. Mau dia jalan lebih hijau. Terus nanti kalau udah. Kita meneliti yang ini kan. Barangnya. Nah itu. Ada yang dia emang. Dibuka. Kayak tadi. Oh udah unboxing luar gitu ya. Karena. Ehm. Kita memastiin dulu. Barang. Barang di dalamnya ini. Sesuai gak sama yang. Di. Di. Di JN ya. Karena. Ehm. Biasanya kan. Waktu kita X-ray. Kayak. Kok ada barang lain ya. Kayak gitu kan. Nah ini kita buka. Tapi kita kasihin. Tapi disitu ada. Ehm. Sama orang kosnya. Kita. Sama-sama tau kan. Karena orang kosnya sebagai. Suasa penerang-barang. Jadi dia. Ehm. Purchase sebagai. Ehm. Terus. Ehm. Kita buka. Kita kasihin barang itu apa. Karena kan. Ehm. Kebanyakan gak semua. Yang ada di. CNA itu. Agak. Tertera. Di rinci gitu kan. Makanya kita. Cek juga. Nah. Terus. Ehm. Kalau kita rasa harganya. Yang tercantum. Dengan CNA ini. Itu udah sesuai. Kita putus. Terus. Kita tepikkan. Seperti BNCT. Nah. Kalau gak. Sesuai. Tadi yang terlalu rendah. Atau terlalu tinggi. Kita kan. Kalau masih dulu nih. Harganya berapa. Karena. Karena. Kita bikin perbandingan. Harganya di. Barangnya itu. Sama harga rata raka pasaran. Sebenernya gak. Terlalu jauh. Itu kan. Bikin. Oh kok bisa segini ya dia dapet. Mencengani. Iya. Tiba-tiba hape. Artinya 500 ribu kan. Iya. Tapi ada beneran. Iya beneran. Iya. Ada yang kemarin. Mau ngasih liat. Ini saya beli hape. 18 ribu dolar. 18 ribu. Iya. Dari ini. Dari. E-commerce. Itu ada. Emang barang dari Cina sih. Jadi emang murah kan. Nah. Makanya kan kita. Pastiin nih. Harganya tuh. Bener tau kan. Itu. Kadang-kadang. Banyak gak benernya. Terus. Makanya kita. Editkan. NPD. Lota penintaan data. Nah. Lota penintaan data. Ini nanti. Kita kirimkan ke. Alamat penerima. Barang. Jadi. Kita terbitin NPD. Nanti orang kos yang dirim ke alamat. Dan nanti. Dalam waktu 11 hari. Itu. Penerima barang. Konfirmasi nih. Ke kita. Via email. Biasanya kan disitu. Kita catungin tuh. Email kita. BC Post. Dia udah konfirmasi nih. Misal. Kenapa dia bisa dapet. Hardless gitu. Bisa dia dapet. Hadiah. Atau. Endless. Atau. Emang belinya. Harganya. Lagi promos gitu. Jadi kan. Kita ada. Suatu pepaksir. Ada jawaban yang pasti nih. Dari. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Berapa kita tetapin harus itu. Terus. Kalau misalkan. Sampai 14 hari itu. Menerima barang-barang. Konfirmasi. Biasanya kita. Kan. Kita tetapin sendiri nih. Kalau udah habis. Waktunya. Kita tetapin. Tapi. Penatapan kita itu. Berdasarkan. Harga yang ada di pasaran. Jadi. Harga rata-rata. Yang ada. Gak tau dirang. Gak tau dulu juga. Ada datam SP juga ya. Kadang kita juga. Kayak. Gusing-gusing diri. Kadang kan ada tuh. Disitu. Ada beberapa. Tercatum webnya. Atau. Kadang. Di aplikasi kapas yang lain. Kan kita cari. Itu. Lata-rata. Harga barangnya. Jadi kita ambil. Yang. Oh. Di barang ini. Lata-ratanya. Segini sampai segini. Kita ambil. Kita tetapin. Kalau 14 hari itu. Dia gak konfirmasi ya. Baru. Kita. Tetapin. Ternyata. Ternyata. Ini lagi ngapain yang ini. Jadi mau. Di cek. Ini. Ini pertanyaan. Di sini. Kuantitinya itu. Kan nikmati. Ini. Karena ini input. Ini masih data yang di input. Dari orang post. Jadi belum kita update. Belum kita. Kita. Ubah-ubah. Betanya di input. Segini. Kita lihat. Apakah ini. Isinya. Ini. Kayaknya. 5. Ini. 90. 90. 90. 90. 50. 50. 50. 50. Di sini. 20. 50. Sama yang di. 45. 50. 60. di sini. kita meminta data dan atau dokumen untuk penderima barang mengkompilasi indah terang hari invoice atau faktor pembelian atau bukti transfer pembeliannya dia jadi nanti dia email kami ke biaya jukai, PC POS terkait barangnya dia ini harganya berapa atau dia dapat pilih bingungnya atau bukti transfer boleh nanti di email berita kalau selama 14 hari yang tadi aku bilang tidak mengajukan data barang sebagaimana yang dilakukan maka barang kiriman tersebut akan kami tetapkan pajak sebelum pake informasi dan peratapan pajaknya ini sama yang seperti yang aku bilang di awal itu pakai harga rata-rata di pasaran jadi misal harganya range 5-10 dolar, kita cari harga terbanyaknya berapa ada yang email kita untuk surat NKNK di bagi saya merima surat, terus meminta pemberian dengan presi, dengan soal hair tracking paket adalah yang dia dapat dari lomba foto yoga nah, kan jadi terjawab nih, keberapa barang yang dia, barang yang ada disini yang tercantung disen itu nilainya kerampu cuma segitu tidak sama yang, jadinya, apa nih ya selamat menikmati